Pemirsa libur akhir tahun dirayakan dengan berbagai cara. Pemancing mencoba memancing di danau Cagan, Tiongkok. Di danau yang tertutup es tersebut, Anda bisa merasakan sensasi memancing yang berbeda ketika dilakukan di tengah cuaca dingin dengan suhu mencapai minus 24 derajat Celcius. Setiap orang punya cara berbeda untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Seperti yang dilakukan kelompok memancing di Provinsi Jilin di bagian utara Tiongkok. Bagi mereka, memancing di tengah cuaca dingin dengan suhu minus 24 derajat Celcius membawa tantangan berbeda. Pasalnya, pemancing tak memerlukan alat pancing khusus. Cukup memakai jaring besar agar bisa mendapatkan ikan tangkapan di danau yang tertutup es dalam jumlah besar. Kegiatan memancing di danau Cagan tidak hanya menarik perhatian pemancing lokal. Banyak wisatawan juga ikut serta memancing karena pengalaman ini tak banyak ditemukan di banyak negara. Kegiatan memancing massal dilakukan dalam rangka memeriahkan festival danau Cagan yang berlangsung hingga 40 hari ke depan. Tradisi ini hanya dilakukan selama musim dingin dan sudah dilakukan pemancing lokal sejak seribu tahun lalu. Terima kasih telah menonton!